Bagaimana cara membuat judul atau nama suatu produk agar sesuai dengan algoritma Shopee yang tujuannya supaya produk kita tampil di halaman depan dan mudah dicari oleh pembeli Begini caranya, let's go! Selamat datang di channel DVD Fani Ya teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan nama ataupun judul suatu produk Langsung saja disini kita kasih contoh langkahnya Disini kita akan mengopinalkan produk baju muslim sebagaimana kita lihat yang ada di layar Disini judulnya belum sesuai dengan algoritma dan belum lengkap Sekarang kita akan memperbaharui sesuai dengan algoritma Shopee Langkahnya yaitu kita masuk ke halaman depan Shopee Kita buka di seller center Nah, di layar depan kita akan melihat sebelah kiri banyak item-item Ada pesanan saya, pembatalan, kemudian produk saya dan sebagainya Namun untuk memulainya bagaimana merubah judul Teman-teman klik iklan Shopee Kenapa kita pilih menu iklan Shopee? Karena disini kata kunci pencariannya ada di menu ini Mari kita buka bersama-sama Nah, pada tampilan iklan Shopee, kita akan melihat ada berbagai macam buat iklan baru Kita pilih produk Ya, produk yang mau kita ubah Setelah kita pilih produk Maka kita akan pilih kata kunci manual Nah, disini sudah ada Kita lihat begini Ini adalah produk yang mau kita ubah judulnya Nah, kemudian tambahkan rekomendasi kata pencariannya Rekomendasi pencariannya ini manual ya Tidak otomatis Kalau otomatis akan disediakan Shopee Kalau manual kita akan menentukan sendiri Ya, setelah kita klik Maka Nantinya akan menampilkan layar seperti ini Ya, harus diingat Kita akan mencari kata pencarian Yang ada kaitannya dengan Baju muslim Baju muslim Temanya baju muslim Baju gamis dan sebagainya Coba Baju muslim kita Lihat di layar Jumlah Kita copy Jumlah kata pencarian Disini saya jelasin Kata pencarian disini adalah Seberapa besar pencarian di Shopee Baju muslim Kemudian Coba kita cari kata kunci yang lain Harus diingat Tidak semua harus di copy ya Yang kita ambil yang terbesar Contoh COD Kita copy Kemudian kita salin ke Excel Ya Selanjutnya Kita cari kata kunci Gamis Simple Ya ada 40 ribu Pencarian Kita copy Kemudian Gamis Simple Ya sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia Simple Kita copy Ternyata pencariannya cukup banyak 12 ribu orang Yang mengetik Kata pencarian Gamis Simple Kemudian Gamis Gamis kita copy Ada 3 juta orang Yang mencari Yang mengetikkan Kata-kata Gamis di Shopee Kemudian Sari Ada 53 orang Kita salin Ingat ya Tidak semua harus kita salin ya Yang kata pencariannya yang terbanyak aja Kemudian Kondangan Ya Kondangan juga ada kaitannya dengan gamis Ya Kondangan juga banyak 46 ribu orang lebih Selanjutnya Kata pencarian Pesta Pesta Ada 3 ribu orang Yang mencari kata kunci dengan Kata pesta Ya Selanjutnya Kita cari kata pencarian Gamis terkini Kita copy Seperti biasa Ya Selanjutnya Terbaru ya Kata-kata terbaru Ternyata Ada sekitar 4 ribu orang juga Yang mengetikan Kata kunci pencarian Terbaru Ada Trendy Ya Sambil kita simak Jadi ingat ya Kata-kata yang kita cari Di kata kunci ini Merupakan Hasil imajinasi kita Yang ada kaitannya dengan Nama produk Gamis ya Kita bisa mencari Bereksploitasi Kira-kira Apa yang cocok kata kunci Dengan gamis Disini sudah banyak ya Ada baju gamis Wanita Kemudian Ada baju gamis Murah Ya 16 ribu orang Yang mencari Dengan kata Pengetikan Di Sopi Baju gamis Murah Dan itu kita lakukan Sebanyak mungkin Sesuai dengan Kehendak kita Tapi harus diingat Kata kuncinya itu Sesuai dengan Yang kita inginkan Sesuai dengan Kondisi Baik Dari segi Trending Maupun Nah Yang lebih Mudahnya Bisa kita Lihat Di Google Trending Itu kata kunci Apa Yang sering Dicari Orang Yang kaitannya Dengan Baju gamis Cuman Kalau lebih Efektifnya Memang Di Sopi Ya Karena Kaitannya Dengan Kita Berjualan Di Sopi Ya Kita Lihat Lagi Baju Atasan Wanita Ternyata Banyak Juga Yang mencari Baju Atasan Wanita Hampir Setengah Juta Orang Yang Mengatik Atasan Wanita Kemudian Kita Cari Lagi Udah Banyak Juga Ada Baju Muslim Fashion Muslim COD Gami Simple Gami Simple Gami Sari Kondangan Coba Kita Total Ada Sekitar 8 Juta Orang Mencari Dengan Kata Kunci Yang Kita Salin Coba Kita Susun Satu Persatu Ya Fashion Muslim Ada 10.000 Orang Kita Kasih Tanda Kuning Supaya Lebih Memudahkan Mana Yang Sudah Mana Yang Belum Kemudian Ada Terbaru Sekitar 4.000 Kita Coba Ketikan Juga Jadi Menjadi Fashion Muslim Wanita Terbaru Ada Kata COD Baju Gamis Wanita Ingat Di Sopi Terbatas Berapa Kata Yang Sekarang Terbaru 255 Suku Kata Kalimat Kata Yang Terdahulunya Ada 99 Kata Sangat Terbatas Sekarang Sopi Lebih Terbuka Kata 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 Berbanyak Menjadi Sampai 255 Sehingga Kita Bisa Beksploitasi Kira-kira Kata Kata Kunci Apa Yang Cocok Disini Di Layar Sudah Kita Catat Coba Yang Kekurangannya Kita Buat Lagi Terkini Ternyata 67 Orang Tidak Usah Kita Tulis Gamis Terkini Ada 7000 Orang Boleh 7000 Orang Kita Gabungin Nah Padanan Kata Ini Akan Kita Susun Sesuai Dengan Kehendak Kita Faison Muslim Wanita Terbaru COD Baju Gamis Wanita Trendy Terkini Dari Muroya Muroya Itu Ya Terserah Kita Kita Mau Buat Nama Apa Namanya Nama Produk Kita Ataupun Nama Toko Kita Ataupun Nama Merak Kita Nah Setelah Itu Semuanya Kita Padukan Coba Kita Coba Kita Robah Kita Lihat Dari Awal Kita Lihat Kita Rubah Langsung Judulnya Ya Disini Sudah Ada Kemudian Nama Produk Kita Ganti Kita Copy Dari Excel Semuanya Kita Copy Kemudian Kita Robah Nama Produk Kita Agar Sesuai Dengan Algoritma Shopee Ya Setelah Kita Copy Dari Excel Kita Akan Pindahin Ke Menu Edit Shopee Sudah Sudah Salin Kemudian Sebelum Di Update Kita Atur Dulu Disini Saya Buat Tidak Dijual Takut Ada Yang Beli Nah Produk Telah Berhasil Dirubah Kalau Sudah Produk Sudah Berhasil Dirubah Coba Kita Lihat Bagaimana Tampilannya Disini Sudah Ada Tampilannya Sangat Jelas Coba Kita Cari Toko Kita Disini Coba Sudah Berubah Menjadi Fashion Muslim Wanita Terbaru COD Baju Gamis Wanita Trendy Terkini Dari Moraya Bayar Di Tempat Jadi Harus Diingat Kalau Dapat Kata Katanya Itu Harus Huruf Besar Semua Supaya Kelihatan Elegan Kalau Kalimatnya Kata Huruf Kecil Tidak Begitu Elegan Coba Kita Lihat Sebelum Sebelum Dirubah Di Edit Dan Sesudah Di Edit Beginilah Hasilnya Terima Kasih Jangan Lupa Like And Sell Video DVD Fani Kami Akan Update Tutorial Yang Terbaru Mengenai Shopee Oke Terima Kasih Sampai Ketemu Ketemu